Pembangunan Umbung yang ada di Padukuan Tampungan, kebetulan ini masih di dusun Gambirian, jadi Padukwanya Tampungan tapi dusunnya Gambirian. Ini kami sediakan lahan kurang lebih 12 ribu mulai April kemarin sudah dimulai pembangunannya. Dan Alhamdulillah kebetulan Umbung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tampungan Umbung yang kabarnya untuk membuat irigasi agar pertaniannya semakin maju di wilayah Bapak-Bapak bisa diterangkan barangkali untuk membantu masyarakat kepentingan daripada Umbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku lurah di Sendangkirto, Kapal Newan Berbapak-Bapak-Bapak Sleman, daerah NGW di Jakarta. Memang kami mengajukan pembangunan Umbung ini yang pertama untuk irigasi, yaitu untuk mengairi sawah pertanian warga kami kurang lebihnya 20-30 hektare. Itu yang pertama untuk pembangunan Umbung. Kemudian yang kedua baru nanti untuk pembangunan Umbung yang ada di Padukuan Tambungan, kebetulan ini masih di Dusun Gambirian. Jadi Padukuannya Tambungan tapi Dusunnya Gambirian. Ini kami sediakan lahan kurang lebih 12 ribu mulai April kemarin sudah dimulai pembangunannya dan Alhamdulillah berjalan lancar. Lokasi Umbung sendiri titiknya berapa ribu meter Pak? Untuk Umbung kami siapkan kurang lebih 12 ribu meter. Dan nanti yang akan dibangun ini nanti dari yang sebelah selatan ini panjangnya ada 55, kemudian ke utara ini panjangnya 100 meter, kemudian yang sebelah utara panjangnya 35 meter. Jadi ini apabila pembangunan berjalan lancar. Kemudian untuk pembangunan ini memang yang kemarin awalnya ini dari bapak-bapak atau pegawai karyawannya ini juga terkejut kok. Ayunnya besar sekali. Maksudnya di sini mata airnya luar biasa. Oh, debitnya tinggi Pak ya? Ya, debitnya tinggi. Bisa juga itu nggak bisa dapat asap ya. Jadi caloh dengan dibangunnya Umbung di sini nanti sangat bermanfaat untuk petani kami, khususnya di 4 paduguan, yaitu paduguan kelakah, paduguan letak, paduguan jendang, paduguan milian. Jadi ini termasuk jendang, mudah-mudian nanti setelah Umbung gaji, mata airnya juga semakin besar sehingga wadah kami bisa lebih sejahtera. Pertama untuk anak pemadu masih kekurangan air, insya Allah dengan dibangunnya Umbung, ini nanti para petani sudah tidak kekurangan airnya. Proses untuk mendapatkan Umbung sendiri kan tidak mudah Pak, artinya kan perlu perjuangan yang keras Pak. Gimana tipnya barangkali untuk meraih apa ya, semacam kegiatan seperti ini yang memang untuk mencederakan rakyat Bapak ini? Ya, jadi perjalanan Umbung Sendang Tertawa ini sebetulnya sudah lama. 2015 kami ajukan, kemudian 2015 ini kan ada pemilihan lurah, sehingga kami sempat istirahat 4 bulan. Kemudian setelah itu, setelah tahun 2018, saya tanyakan sama Pak Sari dengan Pak Kasih, ternyata beliau sudah tidak tahu. Tahunya yang lain melaksanakan ini ternyata tidak tahu, sehingga kami ke provinsi, ke Dewan, kemudian ke PU, dan selanjutnya tahun 2019 ditindaklanjuti sampai pelelangan. Tapi setelah pelelangan, ternyata gagal. Gagalnya karena dari provinsi, membangun ini ternyata bukan belanja, bukan untuk pembangunan, tapi untuk belanja muda. Ternyata apa yang disepakati dari provinsi itu, kalau miliknya bukan provinsi, dari provinsi tidak bisa bangun. Sehingga sudah lelang, ternyata batal. Ada kebarian 2020, setelah kami sewan ke Pak Haji Tidak Bantuan di Kantawawi, kami bisa dibuatkan untuk. Alhamdulillah perjalanan yang panjang dari bulan April kemarin sudah sebut. Jadi tahun 2021 akhir mungkin sudah selesai Pak ini? Jadi nanti pembangunan ini nanti mulai dari April nanti sampai tanggal 4 November ini sudah bisa jadi dan bisa diserahkan. Untuk lokasi parkir Pak, gimana Pak? Untuk lokasi parkir nanti insya Allah karena dari lokasi ini semuanya kebetulan di tanah kat desa. Oh iya, sampai ujung sana ya Pak? Iya, sampai ujung sana. Di kebun-kebun itu juga kan desa. Kebetulan yang dikakit untuk apa sebagai umpun ini dengok saya. Jadi saya tidak masalah. Berarti masih akan ada kemungkinan pengembangan yang untuk ke timur sana Pak? Iya, jadi nanti pengembangannya memang tidak hanya di sini. Karena setelah umpun ini jadi, yang pertama untuk mencari sawah pelanian tempat di Sabah, yang ketiganya untuk pembinaan UMKM kami. Jadi nanti untuk pemberdayaan UMKM itu nanti di lokasi mbong, kemudian juga kami siapkan di lokasi kampung koy. Pak Lurah ya Pak, proses perizinan itu sendiri seperti apa Pak? Proses perizinan ini juga tidak mudah. Jadi yang pertama, yang untuk lokasi untuk mbong ini semuanya bukan milik pemerintah atau kasdisa, tapi sebagian milik warga. Dan Alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Sleman bisa membeli sehingga bisa membebaskan tanah yang milik warga. Sehingga pembangunan umpun yang ada di padukuan kampungan di Jusun Gampiran, dan ini bisa berjalan lancar dan bisa lebih baik. Kalau kemarin tidak punya warga ini, tidak dibeli dari pemerintah Kabupaten, ya mungkin tidak sebesar sebagian. Hampir Rp44.000 itu dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Alhamdulillah sudah bisa semuanya baik. Berarti untuk yang sisi barat, Pak ya? Ya, yang sisi barat ini. Kemudian untuk perizinan memang tidak semuanya apa yang menjadi bayangan kami. Menyata prosesnya juga cukup panjang. Jadi sekian banyak kalurahan yang mengatakan ini tidak semuanya berpengenjataan ini. Tapi Alhamdulillah kita bekerjasama dari pemerintah Kabupaten dan tentunya aluransi, juga di Akraton, ini Alhamdulillah izin dari Bapak Gubernur ini segera selesai. Jadi cepat, jadi cepat, tidak seperti yang lainnya. Jadi pemanfaatan lahan sudah disetel demikian apa untuk pengembangan ke depan sama pemberdayaan ya Pak ya? Jadi wajah kami nanti bisa berkegiatan di sini termasuk kuliner-kuliner yang ada di Jendang Jatwani kan banyak sekali, terutama UMKM-nya. Jadi untuk warga kami, masyarakat kami yang ada di sekeliling Umbung, ini kami minta bantuannya agar nanti bisa membantu. Dan paling tidak nanti semua apa yang menjadi kegiatan dari lokasi Umbung ini, kami bisa memberikan bantuan dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!